channel SMP Satu Bandar, dalam rangka tutorial tentang RKS yang dilaksanakan atau diperangkasai oleh SD Negeri Dua Suli, Ibu Kepala Sekolahnya, Ibu Heni Lewakabesi, SPD-NPD. Bapak-Ibu, selamat pagi. Patutlah kita penyatkan puji dan syukur gara-gara Allah SWT, salat Tuhan yang mahu puasa, sehingga sampai dengan saat ini kita masih ditetap diberi kesehatan untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Terima kasih Ibu Heni sudah melaksanakan kegiatan ini untuk memberikan sedikit pengetahuan tambah untuk kita semua, para Kepala Sekolah yang ada di sini, yang terhormat penyelenggara Bapak-Ibu Heni, Kepala Sekolah SD Negeri Dua Suli, SD Negeri Satu Suli, dan Bapak-Ibu Kepala Sekolah yang semua ada di dalam Zoom ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan ini. Pada Ibu di selatan. Terima kasih Ibu Heni, sebagai tim kami dalam menyelesaikan tugas yang menjawab kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita hari ini, di mana kita menyampaikan laporan Tana Bos dengan mempergunakan aplikasi Rencana Kerja Anggara Sekolah versi dan menjadi narasumber kita di hari ini adalah Pan Murnin Ahmad. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Satu Bandar yang pernah mengikuti kelihatan di Makassar tentang pengguna aplikasi erapot, aplikasi, dana bos. Kita menyadari bahwa yang menjadi latar belakang permasalahan aplikasi RKNC mendasarkan peraturan pendidikan nomor 19 tahun 2007 tentang standar penggunaan setiap sekolah pada sekolah dan jam pendidikan termasuk SMP harus menyusun rencana kerja dengan rencana kegiatan dan penggara sekolah. aplikasi rencana kegiatan antara sekolah ARKS dilanjutkan di singkat aplikasi. ARKS merupakan sistem informasi yang memampalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penggaraan pelaksanaan dan penata usahaan tentang tanggung jawab dan nambah bantuan sekolah di Satu Bandar Pendidikan Dasar dan Sekolah secara nasional. Dan kita tahu bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Meninga mengeluarkan surat edaran nomor 4313-D-GRMPR-2019 tentang penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah pada Satuan Dasar dan Meninga. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Meninga Reguler Tahun 2020 versi 2.05 merupakan salah satu implementasi merdeka belajar dari Kementerian dan Kementerian. Mekanisme baru dalam penyeluruhan dan penggunaan dana BOS Reguler diharapkan meningkatkan daya dukung BOS untuk kebutuhan operasional sekolah, menunggu program BOS, dan transparansi dan akutabel sekolah harus diperhatikan ketentu penggunaan dana BOS. Maka untuk tidak membuang waktu, Betah persalahkan dengan rasa hormat Panudin Ahmad sebagai Kepala Sekolah SMP Satu Banda dengan reward dan portip yang sangat luar biasa, sehingga dengan ilmu yang beliau miliki, beliau memberikan pengembasan kepada kami, baik itu operator, bendahara, dan Kepala Sekolah bagaimana mempergunakan laporan penggunaan dana BOS secara akutabel dan transparansi secara online. Sehingga peraturan-peraturan yang telah dihitungkan oleh pemerintah, kita wajib melakukannya dengan baik dan benar. Dengan rasa hormat, terima kasih untuk Ibu Emi, Ibu Minhor Sepuni, terlebih khusus Panudin Ahmad yang bisa membiarkan waktu untuk kami dalam pelaksanaan ini. Harapan kami bahwa kegiatan ini tidak membahasir, tapi dengan harapan kegiatan ini memberikan motivasi bagi seluruh kecamatan khususnya Kabupaten Maluku Tengah melaporkan laporan dana BOS secara transparansi dan secara online. Atas perhatian, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan kita masuk pada kegiatan inti, yaitu kesempatan untuk Pak Nuri Ahmad, SPD-MPD, untuk menyampaikan apa saja yang kami harus pergunakan untuk aplikasi, aplikasi dana BOS versi 205. Kepada Bapak, diselahkan. Ya, terima kasih Ibu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Betar alat dulu, sementara Ibu Heni berbilang tadi. Jadi, Nurdin Ahmad cuma SPD saja. Ya, teman-teman sekalian, bukan mau menggurui. Ya, jadi teman-teman sekalian, Betar hadir di sini atas permintaan ketua tim. Ketua tim ini, Ibu Heni ini. Anggap saja ketua tim. Yang bisa memfasilitasi untuk atau mempunyai kegiatan kelaporan dana BOS menggunakan RKS online. Yang kemarin-kemarin itu, Bapak-Ibu sekalian, menggunakan RKS, ya, tapi menggunakan versi apa namanya, Excel. Ya, no problem. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, ini sebenarnya digaungkan RKS ini sejak tahun 2018. 2018 kemarin digaungkan, Betar ikut pelatihan di Makassar November 2018. Itu disuruh untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan kegiatan bermutu dan pengembangan kegiatan lewat LPMP ini. Sekolah-sekolah itu sebagai pilar untuk bisa melaksanakan E-Raport dan E-RKS. Nah, Betar pulang sampai di Bandar. Betar lakukan itu untuk semua sekolah, untuk E-RKS sama E-Raport. Cuma yang jalan RKS, nanti E-Raport belum jalan. Nah, Ibu Hini sudah dapat implikasi dari Betar E-Raport. Ya, kemudian teman-teman sekalian, terkait dengan RKS ini juga, Betar sudah konfirmasi dengan Pak Yanto. Hari ini beliau bisa sempat hadir. Nanti sebentar di pertengahan jalan, beliau bisa hadir. Kemudian Betar juga sudah konfirmasi dengan Pak Kadis bahwa hari ini SD Negeri 2 Suli dan beberapa teman-teman hebat di Suli mengizinkan Betar untuk melaksanakan kegiatan bukan sosialisasi ya, tapi workshop saja, karena sosialisasi itu sudah dilakukan sejak 2018. Nah, cuman, apa namanya? Betar tahu bahwa semua menggunakan RKS online sejak tahun 2019, apalagi 2020 ini, cuman karena satu dan lain hal, terpaksa pada saat 2020 ini peluncuran dana BOS menggunakan tahapan, sehingga di RKS masih muncul dengan trihulan, apa namanya? Aplikasi belum diperbaharui, belum diupdate. Nah, makanya kita memasukkan RKS secara trihulan itu masih-masih ditolak. Namun, Betar berkeyakinan juga bahwa Kementerian tidak tutup mata, sehingga mereka setiap saat mengupdate dan terakhir updateannya adalah 2.05. Nah, ini sudah merupakan salah satu updatean terbaik yang sudah ada penganggaran untuk pelaksanaan bahan habis pakai gitu ya, BHP. Kalau kemarin tidak ada. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Betar berharap hari ini, setelah workshop, Bapak-Ibu, harus punya produk. Ya, produk itu jangan sampai Betar ngomong hari ini, Betar ngomong cuma asal ngomong saja. Ya, kalau sosialisasi seminar itu ngomong saja begitu. Tapi kalau workshop, itu harus punya produk. Nah, produk itu Betar berharap paling terlambat dalam minggu-minggu depan, itu Pak Ianto sudah bisa menyetujui RKS online yang disetujui atau disahkan oleh sekolah. Kemudian Pak Ianto bisa menyetujui. Dan ini PR buat SD Negeri Suli yang hari ini bisa berkesempatan hadir SD Negeri 1, 2, 3, 5, Y, ditambah dengan beberapa sekolah SD yang belakangan saya lupa namanya. Dan mudah-mudahan Pak Ianto juga menyampaikan buat saya bahwa hari ini kalau bisa, workshop ini dapat hasil. Dan hasil itu, itu Bapak-Ibu bisa berkolaborasi dengan beliau sehingga bisa terkirim. Nah, teman-teman sekalian, Betar berharap, dan Betar gini, pada saat pelaksanaan Bapak-Ibu punya penata usahaan, ya, atau sebelum penata usahaan, RKS itu dibuat sesuai dengan rencana kegiatan. Betar pernah sampaikan buat Pak Manager, mohon maaf, bahwa kalau ketemu buat dalam kegiatan RKS secara manual lewat Excel, itu kode rekeningnya itu banyak kepala sekolah yang tidak, apa namanya, sinkron sama kode rekening yang dikeluarkan oleh kementerian di dalam negeri. Bapak-Ibu sekalian, Betar boleh share. Tampil ya. Ya, ini versi RKS, Betar berharap, Bapak-Ibu sekalian sudah bisa, apa namanya, install aplikasi ini di laptop, ya, sehingga Bapak-Ibu sekalian, tinggal Bapak-Ibu masuk dengan akun masing-masing, kalian bisa contohkan dengan akun yang Betar dapatkan dari SD, Betar dapatkan dari kemarin, ya, ini kita contoh saja. Ya, Bapak-Ibu sekalian ini pengangkaran yang harus dibuat oleh teman-teman sekalian. Nah, yang pertama Bapak-Ibu sekalian, setelah masuk, maka Bapak-Ibu harus registrasi. Nah, ini terperlu Bapak-Ibu jelaskan lagi registrasinya. Terperlu Bapak-Ibu sudah harus ada di sini, karena Bapak-Ibu tadi sudah tanya-tanya teman-teman sekalian, sudah ada RKS, sudah. Ya, sudah punya ini, sudah. Oke, jadi, kita masuk pada anggaran ya, Bapak-Ibu ya, pengangkaran. Jadi, pengangkaran ini Bapak-Ibu sekalian, di kertas kerja, ya, ini kalau operator itu sudah gampang. Operator sudah. Atau Bapak-Ibu mau jelaskan satu-satu di satu? Terperlu lagi, Ibu ini, Ibu ini. Kita masuk pada kertas kerja, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi Kapolai Sekolah juga harus tahu itu. Kapolai Sekolah harus bisa mengetahui, Kapolai Sekolah harus bisa memang tahu pengisian RKS. Nah, di sini, Bapak-Ibu sekalian. Screen-nya yang muncul, komendan. Screen-nya. Belum muncul, ya? Oke, sebentar. Beta menunculkan ulang. Oke? Kampil, ya? Ada proposal? Kampil, dong. Uji? Sudah? Oke, sebentar. Sudah, sudah, komendan. Ya, teman-teman sekalian, untuk penganggaran, Bapak-Ibu sekalian. Di sini, Bapak-Ibu sekalian, tolong perhatikan baik-baik bahwa banyak sekolah yang... Tampil, tampil. Ya, banyak sekolah yang untuk penganggaran, terutama dana COVID, ya. Ini mau taruh di mana, begitu? Taruh di mana? Beli masker, taruh di mana? Ya, kalau di RKS manual, itu katun. Kalau di sini, katun harus cari lagi. Nah, di sini juga, Bapak-Ibu sekalian, sudah terurai atau sudah terdapat 8 standar nasional. Dan itu, 8 standar ini, Bapak-Ibu sudah rancangkan dia dalam bentuk pembelian, apa namanya, masing-masing kegiatan. Dan ini kita contohkan saja RKS yang masih aktif, ya. Yang belum disetujui oleh Pak Yanto. Kalau seperti demikian, maka itu belum ada persetujuan, sehingga Bapak-Ibu bisa menambahkan, menyisipkan, ya. Terus tambah barun dan sebagainya, sehingga Bapak-Ibu sekalian, apa namanya, bisa melaksanakan itu dengan baik. Nah, kita perlu tanyakan dulu teman-teman sekalian, Bapak-Ibu khususnya di SD Negeri Suli. Yang sudah punya ini, Ibu Hen, tolong cross-check yang sudah punya seperti begini, itu SD-SD apa-apa, Ibu Hen? Operator. SD-2 sudah. Ibu-ibu yang lain, operator ada? Sudah punya dari sini. Berapa? Nur, izin. Ya. Ada beberapa sekolah, dong, sudah kerja di LPNP. Ya, sekolah LPNP itu, bawa binaannya Pak Uji itu. Uji? Ya, benar. Ya, artinya, sudah sampai tingkat-tingkat ini, sudah diselakan belum? Sudah diselakan. Sebagian sudah, sebagian belum. Oh, aduh musterahat di kepala dong. Pak Adin, ya. Bawa itu kepala sekolah, sudah bawa saken atau belum? Tidak, bukan diselakan bawa ke Maso Ibu, tapi penyesaannya di sini, Ibu. Penyesaannya di sini, Ibu. Penyesaannya di sini. Penyesaannya lewat sistem online. Penyesaannya lewat online. Kalau sudah dirasa bahwa ini sudah betul, dan dananya di sini sudah nol, Bapak Ibu sekalian, maka itu kepala sekolah dan gendahara, beserta staff yang lain, ya. Bisa rapat untuk menentukan ini sudah oke. Maaf, Pak In, izin. Kalau mereka yang sudah penyesahan itu, itu empat tahap. Tapi yang tiga tahapnya belum. Ini gini, Ibu. Yang RKS ini semua dalam bentuk triwulan. Ini triwulan, ya. RKS dalam bentuk triwulan. Nah, Beto sarankan, Beto sarankan, ya, untuk RKS pengisian ini, triwulan tiga itu dikasih nol. Triwulan tiga dikasih nol. Sudah? 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 Ada yang mic-nya aktif di situ, Gah? Atau kalau ada yang buka, yang ada, yang ada buka zoom, tolong dimatikan juga. Pekasin mic-nya, apa namanya? Ground. Sapa-sapa ada buka zoom? Mic-nya ground. Dia ada feedback. Oke, yang bisa masuk, silahkan. Ya, Bapak-Ibu sekalian, yang untuk SD Suli yang ada sementara, terus SD yang lain, Bapak-Ibu yang ada sementara aktif di sini, ya, kita berharap juga punya RKS seperti begini, yang sudah ada, yang sudah pernah buat, silahkan dibuat, silahkan dilihat, terus, tapi kata akan sesuaikan dengan pengajaran, masing-masing sekolah. Sehingga, Bapak-Ibu sekalian, apa namanya, untuk kendata usaha, nanti, kata akan, apa namanya, buat bersama, atau kata langsung, apa namanya, bikin sekali lagi pertimbangkan perusahaan, tapi yang jelas, Bapak-Ibu sekalian, RKS yang diminta, itu adalah RKS dalam bentuk triulan, tapi pada saat Bapak-Ibu memiliki RKS versi 2.04 dan 2.05, maka otomatis, dia sudah ada, rincian kertas kerja tahapan, otomatis dia, nah, Berta bilang tadi, Berta sarankan, dan ini Berta pernah mengaji dia, satu hari, Bapak-Ibu, mohon, kesediaan, triulan 3 ini, dikosongkan, kenapa dikosongkan, karena kalau triulan 3 itu, Bapak-Ibu masukkan, maka sistem, dengan sendirinya, akan membagi, triulan 3, sebagian di, triulan di tahap 2, sebagian di tahap 3, nantinya, ya, jadi ini terserangkan, ini dikosongkan saja, ya, jadi kalau Bapak-Ibu sudah, mengisi pada triulan 3, maka Bapak-Ibu bisa, menganalisis, bahwa kegiatan itu, dia ada pada bulan apa, kalau dia ada pada bulan September, maka kegiatan itu, dimasukkan dalam, triulan 4, ya, batasnya di Agustus ya, kalau kegiatannya dibuat, kegiatan itu ada pada bulan Agustus, maka di triulan 3 ini, dananya dipindahkan ke triulan 2, ya, itu Bapak-Ibu sarankan, dan itu memang, sudah Bapak-Ibu buat, demikian, sehingga dia, pada saat, atasnya, cetak tahapan, cetak tahapan, dia akan masuk, pada tahap 2 dan, ya, jadi itu Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu perlu ingatkan, kemudian, Bapak-Ibu, yang jelas, bahwa semua sudah punya ini kan, Ibu Hento, Ibu Hento, Ibu Hento, yang jelas, semua sudah punya ini, Ibu Hento, Ibu Hento, dan kalau mengatasi, Ibu Hento, berarti semua, Ibu Hento, ini pakai apa pakai, ini kah, pakai Wifi wireless kah, apa, ini kalau kasih aktif, akan semua dengar, ground, ada big sound, ya, Jadi teman-teman semua disulis Semua sudah punya ini tau Sudah sudah kasih Sudah ada Bagi ini tau Ibu Hen Ibu Hen bisa matikan Zoom kah Biar bisa pantau lewat Satu mic saja Satu laptop Don pake sound kah Apa itu kemudian Jadi don nonton Nyalakan mic Jadi micnya Big sound Ibu Aceh sudah punya begini Kamu boleh dibaca Ibu Aceh sudah punya begini belum? Kalau Ibu Rita sudah punya Ibu Rita Mbak Benur Ya Bu Untuk awal pertama Nalahia punya pake triwulan Kemudian ada perubahan itu Tahapan ketunggu sampai di tahapan Cuman yang sekarang Beta ganti Karena diinformasikan Tahap dua ini Harus ada dia Pembelanja covid Makanya Beta udah ganti Dan belanja covid Untuk orang lainnya belum Tapi RKS-nya begini Ibu Iya RKS-nya RKS tahapan Kayak begini Kayak apa-apa Punya gini Oke Ini triwulan toh Iya triwulan Oke Kalau triwulan Maka penggantian Kalau Ibu belum sahkan Belum sahkan Maka Ibu Ini cuman ada Kalau belum sahkan Ini masih aktif Bisa digunakan Bisa ditambah Tapi kalau Ibu Sudah mengesahkan Di sini Maka otomatis Susun bisa Ubah lagi Oh iya Nah untuk yang Mau nambah Silahkan nambah Bapak Ibu sekalian Ya kalau mau nambah Silahkan Kalau Maka Beta Beta bilang Kalau dana covid Untuk masker Itu ketunggu kemarin Cari susah-susah Iya Di sini Untuk covid Beta tambah ya Kita tambah ya Ini kelihatan ya Iya iya Pak Oke Ya kelihatan Iya kelihatan Ini kalau covid Di sini ditambahkan Dengan ramah Anak gitu ya Ada yang ramah Anak gitu ya Ramah anak Ini dia Pengen bantuan diri Pengen bantuan sekolah Ini dia Sekolah aman Sekolah ramah Anak Sekolah inklusif Dan sebagainya Itu Iya 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 Di sini kita Ramah saja Hah Kalau di sini Di klik Oke Di sini Ini Ini kalian yang paling cocok Ya Oh di sini dikirim Dan obat Belanja material Obat-obatan Oh iya iya Ya Nah di sini ada Masker Maskernya muncul Di sini Ya Ini dia Oh iya Bapak Ya Berarti Benda cuma ganti Ini saya Bapak Nur Untuk Mas 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 Di sini Di sini Kalau termugan Ada di sini Termugan Uji mas 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 Kita Konsultasi Pak Yanto Kemarin Kalau di sini Dibuat Dengan UKS Ya Untuk Usaha Kesehatan Sekolah Ini Pembelian Di sini Di sini Masih Ada Masker Ada Oke Boleh Bapak Nur Ya Bu Kalau Mpamanya Disinfektan Dan Itu Mas Dimana Lagi Silahkan Bu Ada Semua Di situ Di Pembelajaran Obat-obatan Bu Oh iya Sudah Oke Pak Ganti Tidak Ada Ada Semua Di pembelian Obat-obatan Itu Silahkan Dicari Yang penting Cuma cari Saja Lalu Ditambahkan Untuk Dijadikan Seperti ini Oke Oke Pak Jadi Ada Yang Kurang Ini Dating Pak Din Ijin Ya Bu Ada Beberapa Masukan Dari Operator Khusus Dimana Mereka Menyampaikan Bahwa Kemarin Itu Mereka Sudah Melakukan Apa Yang Seperti Disampaikan Kemudian Waktu Laporan Masuk Ke Kabupaten Bahwa Kabupaten Ada Beberapa Ada Kompleng Terkait Dengan RAB Yang Mereka Rancangkan Ya Karena RAB Yang Bapak Punya Alur Ini Mereka Sudah Cucaki Yang Belum Masuk Hanya Pengesahannya Nah Pengesahan Toh Ya Siap Oke Begitu Kalau Begitu Dengan Demikian Maka RKS Untuk Apa Namanya Untuk Ini Sama Sudah Oke Gbeta Berharap Triwulan Tiga Dikasih Nol Ya Dianggap Tahap Satu Itu Triwulan Satu Tahap Dua Triwulan Dua Tahap Tiga Triwulan Empat Itu Tahap Tiga Disesuaikan Dengan Anggaran Yang Ada Bapak Ibu Punya Anggaran Kalau Sudah Sesuai Maka Bapak Ibu Ya Di Rincian Kertas Kerja Disini Itu Sudah Bisa Cetak Tahapan Ya Tahap 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 Tahapan Tahap 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 Tahapan 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 Muncul Sehingga Ini yang diminta Oli Manajer Seperti Begini Tahap 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 Kalau kemarin Tahap 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 Tahapan 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 Nah Bapak Ibu Sekalian Yang Sudah Mengisi Yang Sudah Ada RKS Begini Tolong Bapak Ibu Supaya Semua Terarah Karena Karena Di Boss Online Itu Pelaporan Sekarang Sudah Terperlu Lagi Katong Menambahkan Ya Tinggal Disinkron Sama RKS Yang Ada Disini Nah Dan Demikian Maka Kalau SD Negeri Suli Punya Samos Begini Sudah Ada Begini Itu Sudah Lebih Bagus Kalau Dianggap Ini Sudah Nol Hari ini Juga Bapak Lu Bisa Penyesahan Nanti Diperiksa Oleh Admin Kabupaten Ada Yang Kurang Nanti Kita Cek Status Ya Kita Nanti Bapak Ibu Cek Status Kalau Pada Saat Cek Status Disitu Jui Maka Bapak Ibu Sudah Bisa Melakukan Penata Usahaan Ya Kalau Cek Status Masih Ditolak Nanti Disini Di Bagian Atas Ada Kelihatan Seperti Kedap Kedip Nah Cek Disitu Apa Yang Disampaikan Oleh Admin Dinas Apa Yang Kurang Atau Apa Yang Yang Bermasalah Bapak Ibu Perbaiki Ulang Terus Penyesahan Ulang Tuh Oke Itu Kita perlu Sampaikan Demikian Sehingga Hari ini Juga Kalau SD Disuli Sama Sudah Sama Oke 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 Hari ini Bapak Ibu Sekalian Hari Ini Juga Bapak Ibu Bisa Sahkan Katong Langsung Lihat Kontak Pak Yanto Untuk Sementara Langsung Untuk Crosscheck Karena Beliau Lagi Nunggu Supaya Langsung Cetak Tahapan Ya Bapak Sekalian Sampai Disini Kita perlu Jelaskan Juga Yang jelas Ini Sama Kita Tahu Sama Sudjadi Sudbuat Cuman Mas Cuman Ada Berapa Yang Kemarin Tunda Gara-gara Sampai Di Manajer Harus Tahapan Sementara Katong Cetak Dulu Mas Cetak Teriwulan Ya Nah Percumbangan Percumbangan Akifatnya Operator Dan Bendahara Itu Pusing Nah Pulang Bikin Tahapan Lewat Kinerja Manual Tapi Katong Tidak Tahu Bahwa Secara Update Dia Sudah Muncul Kembali Dengan Tahapan Jadi Kita Berharap Ini Sudah Tahapan Bapak Ibu Bisa Kerja Tahapan Sini Kemudian Bapak Ibu Sekalian Ada Yang Kurang Di Kegiatan Atau Rancangan Anggaran Ini Bapak Ibu Sekalian Tolong Diperbaiki Secepatnya Sehingga Ini Dapat Nol Ya Yang Ini Sudah Pembelanjian Semua Sudah Oke Ya Maka Bapak Ibu Sudah Bisa Membuat Pengisahan Dan Kalau Sudah Pengisahan Otomatis Hari Itu Juga Bapak Ibu Kalau Pak Yanto Malam Beliau Lihat Ada Yang Masuk Maka Beliau Akan Melihat Sesuai Dengan Kebetulan Yang Ada Yang Jelas Dana COVID Itu Harus Dimasukkan Kemudian Ujian Nasional Untuk SD Itu Dihilangkan Ya Ujian Nasional Atau USBK SD Itu Dihilangkan Ya Jadi Kalau Yang Sudah Diangkatkan Untuk USBK Silahkan Tapi Untuk Pelaksanaan Ujian Itu Tidak Ada Oke Itu Yang Kemarin Diasing Lepas Menteri Ya Bapak Ibu Sekalian Kemudian Beto Mau bilang Apa Tadi Beto Lupa Lupa Ya Sampai Disini Ada Pertanyaan Kita Pediin Uji Ya Silahkan Ya Pak Ini Kan Ada Tunjuk Dari Kementerian Bahwa Untuk Ujian Nasional Dihapuskan Kemarin Kami Sudah Melakukan Kegiatan Memahim Punya Output Speakernya Sambung ke Salon Siap Siap Lembaga Lembaga Kami Sudah Melakukan Ujian Ujian Itu Yang Kami Lakukan Menyentuh Rumah Rumah Sehingga Anggaran Yang kami Kucurkan Itu Sekitar Hampir 2 juta Di Dalamnya Transport Guru Karena Memang Ada Waktu Meeting Bersama Denpa Manager Bos Disampaikan Untuk Memfasilitasi Guru Dalam Melakukan Ujian Di Rumah Kemudian Penggadaan Soal Itu Kami Lakukan Sendiri Dan Sebelum Itu Sudah Melakukan Ujian Pemantapan Yang kami Lakukan Sehingga Output Dari Hasil Itu Dan Kami Mendapatkan Nilai Ijasa Minta Petunjuk Pak Kalau Sendanya Sudah Perencanaan Anggaran Yang Ada Kemudian Lagi Dibilang Penghapusan Apakah Tidak Bertentangan Dengan Anggaran Kami Sudah Kucurkan Terima Kasih Kemarin Itu Pada Saat Covid Berlangsung Maka Ujian Sekolah Ditiadakan Harusnya Ditiadakan Cuman Kalau Bapak Ibu Sudah Melaksanakan Silahkan No Problem Kalau Sudah Melaksanakan Silahkan Karena Itu Dilakukan Oleh Sekolah Dan Dibuktikan Dengan Bukti Fisikan No Problem Silahkan Jadi Bapak Ibu Sekalian Ini Bapak Cuman Sarankan Kalau Yang Ujian Sekolah Itu Ada Yang Tidak Melaksanakan Maka Jangan Dimasukkan Karena Ujian Sekolah Itu Kemarin Itu Ditiadakan Termasuk SMP Juga Ditiadakan Kemarin Ya Kalau Yang Sudah Silahkan No Problem Tidak Ada Masalah Yang Binting Kemarin Itu Biaya Biaya Untuk Kegiatan Ujian Nasional Itu Ujian Sekolah Sudah Daripada Bapak Ibu Punya Bukti Fisikan No Problem Tidak Masalah Siap Ya Gitu ya Bapak Ibu Itu yang Bita Perlu Sampaikan Jangan Lupa Bapak Ibu Transportasi Itu Dibuat Transportasi Di Apa Namanya Di RKS Ini Ya Kemudian Apa Namanya Bapak Ibu Punya Kegiatan Kegiatan Yang Merujuk Pada Kegiatan Kegiatan Yang Berbawa Menyakut Dengan Daring Dan Luring Ya Itu Silahkan Bapak Ibu Karena Apa Namanya Untuk Kegiatan Kegiatan Itu Yang Dipentingkan Ya Ya Bapak Ibu Sekalian Bita Juga Tidak Menggurui Bapak Ibu Terkait Dengan Penganggaran Yang Jelas Bahwa Tentu Sesuaikan Dengan Penganggaran Kenapa Karena Yang Bita Lihat Tadi Pada Bapak Ibu Punya Laporan Online Ya Itu Banyak Sekolah Yang Mendapatkan Dana Begitu Pemakaian Dana Juga Begitu Lai Ya Jadi Secara logis Bapak Ibu Sekalian Itu Di penata Usahaan Sini Jadi Penata Usahaan Sini Nantinya Bapak Ibu Sekalian Akan Akan Dapat Apa Nama Pembelanjaan Disesuaikan Dengan Nota Jadi Pembelanjaan Jangan Menyesuaikan Atau Jangan Harganya Kalau Sama Ya No Problem Ya Karena Disebut Dengan Rancangan Maka Bapak Ibu Harus Merancang Anggaran Itu 5% Di Atas Harga Toko Kalau Boleh Ya Jadi Sehingga Pada saat Bapak Ibu Menganggarkan Pada saat Harga Tokonya Naik Maka Aman Ya Kalau Harga Tokonya Turun Juga Aman Tapi Kalau Kalau Punya Anggaran Itu Dianggarkan Disini Harganya 30.000 Terus Bapak Ibu Anggarkan Dia Dengan 30.000 Terus Belanja Di toko 35.000 Itu Bapak Ibu Utang Ya Itu Utang Namanya Utang RKS Namun Itu Darman Semisa Ya Jadi Berta Berharap Bapak Ibu Sekalian Penata Usahan Bisa Dilakukan Kalau Sudah Melakukan Progres Penata Pengesahan Ya Bapak Ibu Itu yang Berta Perlu Sampaikan Karena Banyak Yang Sudah Punya Ya Berta Mohon Kesediaan Master RKS Pak Uji Silahkan Pak Uji Tambah Menambah Sedikit Pak Din Silahkan Bu Ini Anda Mau Tanya Pak Selamat Pak Ya Bu Silahkan Bu Saya Saya Terkait Dengan Apa Yang Telah Bapak Jelaskan Tadi Bahwa RKS Ketika Dirancangkan Anggarannya Setidaknya Harus 5% Melebihi Harga Toko Pak Tetapi Pak Ketika Kita Membawa RKS Kesana Diharuskan Apa Yang Ada Di RKS Harus Sama Dengan Dilaporan Pak Dan Dari Kesempatan Ini Bita Ingin Usulkan For Bapak Juga Bahwa Kalau Bisa Apa Yang Sudah Ada Sudah Terjadi Semua Yang Sudah Disampaikan Ini Pak Kalau Boleh Dari Manager Juga Bisa Dengarkan Pak Sehingga Satu Kesepakatan Bersama Pak Apa Yang Sudah Kita Dapat Kita Aplikasikan Di Dalam Laporan Dan Itu Benar Benar Valid Pak Jangan Kita Dapatkan Disini Berbeda Dengan Nanti Apa Yang Kita Laporkan Disana Pak Terima Makasih Mohon Petunjuk Oke Ibu Berta Paham Itu Begini Berta Maksudkan Tadi Begini Bapak Misalnya Karena Harga Eceran Tertinggi Kertas Masih Masih Kecamatan Berbeda HIT Kertas Di Kabupaten Melokot Tengah Itu Misalnya Harganya 70.000 Ya Maka Bapak Ibu Rambikin 70.000 Jangan Melibih Itu Oke Terus Pada Saat Belanja Pada Saat Belanja Harga Tukunya 65.000 Jangan Bikin Nota Atau Jangan Bikin Penganggaran Untuk Kelaporan Sesuai Dengan Oke Yang Maksudnya Begitu Terus Begini Kalau Dom Bikin Anggarannya Itu 70.000 Kertas Terus Di toko Harga 75.000 Ibu Utang Kan Begitu Ya Itu Utang Namanya Tapi Kalau Ibu Bikin RKS 70.000 Terus Ibu Belanja 65.000 Berarti Ibu Ada Silpa 5.000 Nah Itu Disebut Dengan Silpa RKS Yang Akan Digunakan Untuk Kepentingan Yang Lain Pada Saat Menganggarkannya Lain Dan Itu Akan Dirancangkan Di RKS Perubahan Atau RKS Yang Dilakukan Pada Saat Akhir Tahun Nah Itu Disebut Dengan Silpa Nah Yang 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 Banyak Itu Di RKS Harga 70.000 Di Toko Harga 65.000 BK Laporan 70.000 Kan Begitu Banyak Begitu Ya Betul Supaya Menutupi RKS Supaya Jangan Ada Sip Jangan Ada Supaya Jangan Ada Apa Namanya Saldo Maksud Betul Yang Tadi Bilang Bahwa Di RKS Rancang Dia Itu Nama Juga Rancangan Rancangan Itu Boleh Tinggi Tetapi Tidak Boleh Melebihi Harga Ekeran Tertinggi Kecamatan Jadi Boleh Tinggi Di Atas Misalnya Gini Bu Ibu Sudah Tahu Bahwa Harga Printer Itu 6.000 Itu Harga 6.000 Jadi Jangan Ibu Pasang RKS 6.000 Nah Ibu Membayar Pajak Bagaimana Nantinya Kan Begitu Kan Jadi Ibu Pasang Harga Harga Printer 6.000 Atau 7.000 Boleh No Problem Nah Beli Barang Di Bawah 7.000 Karena Pada Sat Perintah Usahaan Itu Ada Pajak Ya PPN 10% PPH 1.5% Nah Pajak Mau Bayar Mana Minta Toko Toko Saya Mau Bayar Pajak Toko Saya Mau Nah Sekolah Bayar Pajak Belanja Barang Yang Printer Yang Harga Yang Dipasang Di RKS 7.000 Atau Belinya 6.500 Maka Ada Pajak Sekian Itu Bisa Gunakan Untuk Pembelian Pajak Itu Yang Dilaporkan Ada Pajak Sekian Nah Berarti Ada Silpa Ada Silpanya Nah Kalau Ibu Punya Pajak Punya Barang 6.000 Terus Ibu Punya RKS 6.000 Nah Utang Ibu Utang Belum Angkos Transport Bolong Angkos Kirin Takkan Begitu Ongkir Nah Kalau Belanja Lewat Silpa Banyak Silpa Maka Ibu Sudah Harus Tahu Harga Silpa Sampai Ditempat Ibu Berapa Nah Disitu Pasang Disitu Karena Kalau Belanja Silpa Sudah Ada Ongkir Sudah Dilengkapi Dengan Pajak Kita Terima kasih Itu Itu Maksud Kita Begitu Jadi Bukan Berarti Harus Bawa Kesana Lalu Lalu Oke Gitu Ya Ibu Ibu Nuan Dari Mawai Salam Kenal Salam Salam Jumpa Lagi Lewat Zumba Oke Satu Lagi Bisa Ini Terkait Dengan Sipla Matikan Api Ini Terkait Dengan Sipla Pak Oh Ya Sipla Sipla Kalau Memang Bagus Sekali Pak Kalau Kita Menggunakan Sipla Artinya Tidak Ribet Pak Pajak Semua Sudah Terakomodir Kemudian Ongkos Kirimnya Juga Sampai Di Tempat Tapi Yang Jadi Kendala Begini Pak Mungkin Kalau Pemahaman Saya Pak Kalau Sipla Mungkin Kalau Kita Untuk Daerah Yang Dekat Dengan Kota Ketika Waktu Pengiriman Proses Pengirimannya Tetapi Bagaimana Dengan Daerah Daerah Yang Jauh Dari Kota Pak Terus Yang Berikut Pak Kalau Lihat Dengan Harga Sipla Dengan Harga Yang Ada Di Toko Pak Sangat Berbeda Jauh Saya Kasih Contoh Pak Kemarin Saya Cek Harga Termogan Pak Itu Kalau Tidak Salah Itu Kalau Saya Cek Di Intan Pariwara Itu Sekitar 1 Juta Lebih Pak Sementara Kalau Di Anggaran Pak Kalau Kita Menggunakan Sipla Ya Bu Itu Dibahas Khusus Dibahas Khusus Bu Jadi Tergantung Ibu Saja Tergantung Sekolah Peningkatan Sekolah Dengan Pemberanjaan Yang Dibetukkan Lebih Cepat Lebih Bagus Silahkan Ibu Diatur Secara Khusus Dengan Kepala Sekolah Dan Benda Hara Itu Bisa Komentar Itu Bukan Kebijakan Saya Kebijakan Saya Hanya RKS Untuk Menyampaikan Bahwa Sekolah Harus Bisa Menyampaikan RKS Secara Online Iya Iya Pak Pak Iya Gitu Bu Ya Iya Pak Tetapi Apakah Harus Pake Siplanya Pak Sudah Juga Bu Ya Maksudnya Siplah Itu Untuk Apa Namanya Memudahkan Sebenarnya Memudahkan Kata Belanja Intinya Tidak Haruskan Pak Memudahkan Itu Memudahkan Memudahkan Belanja Supaya Ada Apa Namanya Administrasinya Lebih Bagus Terima waktu datangnya juga lama pak ya itu dibahas khusus silahkan bu siap oke terima kasih pak silahkan Pak Pedin Pak Pedin, Malahya iya bu silahkan bu bagusnya memang bagus yang disampaikan oleh tadi ibu dari Wai cuman persoalannya sebelum koto membuat segala sesuatu kan koto pasti harus tanya harganya dulu itu resikonya ibu namanya juga belanja butuh jadi harus kotong koordinasi dulu sebelum kotong bikin atau sebelum kotong sesuaikan harga dulu jadi betterasa kalau untuk ke Intan dan apa NN itu ya resiko ibu bukanlah resiko ini ya no problem bu itu makanya betul-betul bilang tadi itu dibahas khusus ya untuk pembelanjaan terserah yang betul cuman tau bahwa bapak ibu hari ini bisa bikin pengisahan ya itu dianggarkan di apa namanya di ini kita lagi warship book betul-betul lagi warship book Pak Pedin oke begitu ya bapak ibu ya hari ini bisa hari ini bisa bisa kirim tau bisa saya akan tau pengisahan tau besok pak izin besok kamu saja apa Nur ada yang terjadi hari ini tuh ini semuanya semuanya undur waktunya ini ya iya bu betadolo ya kan bu Sarki iya terima kasih Pak Din sekali lagi mungkin beta kemarin saya sampaikan beta keluhan ke pak jadi beta mohon waktunya tidak sampai hari Senin mungkin sampai minggu depan sudah boleh selesai eh itu gue apa lah itu tau dan berhati ingat dulu ingat dulu ingat dulu perbahaya RKS nya dulu supaya dikirim online kemudian yang tadi bapak bilang tentang penganggaran usi lebih belanja modalnya harus lebih itu memang betul sudah di RKS nya sudah demikian kita mohon bapak tegaskan tentang kata rancang anggaran lebih dari 5% itu beta sudah rancang demikian cuma itu yang hambatan beta itu yang beta sampaikan jadi beta mohon waktunya ya jadi begini kalau rancang rancang kegiatan eh anggaran di atas ditambahin 5% itu artinya apa namanya ketom punya pembelian nantinya kalau dia dia di bawah 5% maka kata sesuaikan dengan nota jangan disesuaikan dengan RKS ya disesuaikan dengan nota maka akibatnya ada sirpa begitu ibu Ririna mah pak pak din ya bu beta mau tanya ini dulu pak masalahnya nanti ketom bikin upayakan terus ketom online cuma kalau untuk tahun pelajaran baru ini kan juga harus sesuaikan dengan ketom punya siswa yang masuk jadi itu nanti bagaimana perubahan juga kan pasti ada perubahan oh enggak bu enggak bu RKS disusun satu tahun bu ya makanya itu pak tau ketom harusnya buat nggak apa-apa bu nggak apa-apa bu RKS disusun satu tahun oh revisi satu kali saja ya jadi begini bu kalau tahun-tahun lalu RKS disusun itu satu tahun tapi pada saat masuk pada tahun ajaran baru itu ada perubahan ada revisi tapi sekarang saya ngadil lagi bu kenapa saya ngadil ya kenapa karena penganggaran dana bos itu dia cut off di Agustus Oktober ya Agustus 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 nah Agustus itu dana siswa yang masuk pada Agustus itu itu dipakai angkara setahun punya bu sampai Agustus lagi jadi kalau ada siswa yang masuk banyak nah sekolah rugi kalau siswa yang keluar banyak rancangan setahun tahun berikutnya Januari Januari perubahan karena Agustus itu dia cut off sehingga dana bos yang masuk pada katong punya rekening itu disesuaikan dengan jumlah siswa yang di tahun kemarin nah itu sampai dengan Januari lagi kalau ibu pun jumlah siswa yang tahun ini masuk banyak maka penyesuaian anggarannya nanti tahun Januari baru ada penyesuaian lagi gitu ya jadi makanya jelas tahun Pak sampai lagi untuk yang tadi Pak jelaskan itu untuk belanja modal melalui siplah itu memang selama ini katong sudah belanja di siplah cuma untuk ATK itu katong bisa melalui siplah karena terlalu lama apa kalau belanja besar kalau belanja dalam barang besar itu silakan bu di silakan bu itu itu bukan urusan urusan beta itu khusus ya silakan ya begitu ya ada dengan pakai dengan masuk dengan ibu kece kece satu punya nih jadi karena ada keluar perikot kegiatan satu beta tantang bapak ibu guru-guru yang ada ikut kegiatan ini beta tantang ya hari sendiri katong beta tantang untuk pengisahan terus beta tantang untuk penata usahaan bapak ibu sekalian kalau perlu beta pun tutorial video tutorial terkait dengan penata usahaan versi 20.5 itu ada di beta pun channel youtube silakan bapak ibu lihat channel youtube ada pelaporan dana bos menggunakan versi rks yang 20.5 di penata usahaan ya itu nonton di youtube lalu lihat lihat lalu lakukan spes sekaligus sobraker sekali baik sekali hari ini juga dapat pencerahan tapi kalau memangnya nanti beta kontak langsung oke ibu beta perlu itu bapak ibu sekalian kita perlu saling koordinasi beta bukan menganggap beta sebagai masternya pakarnya tapi beta pernah mengaji lama tapi sudah masuk ke situ pak sangat luar rasa karena beta pernah mengaji lama dari tahun 2018 kita mengaji akan uji sama sama cuma ketundua hatam beta hatam ke belakang uji ke muka jadi kita pengen berbagi pengalaman beta punya dengan bapak ibu sekalian berbagi ini sehingga bapak ibu juga mungkin merasa bermanfaat terus dibuat dan ini harus bapak ibu harus karena kita bilang tadi RKS online yang dulu dia minggu lalu minggu lalu masih bisa tambah ya kalau minggu ini bisa tambah lagi bu dia langsung ada kepala sekolah satu berterlepon di kata kata bisa isi RKS online tambah sekarang RKS lewat RKS versi 2.5 baru kaget baru buat ya bu hanya satu ketika ketong RKS online ini tidak usah pakai tanda tangan ya bapak nore bisa ya begini bu kalau minta tanda tangan pengisahan maka bapak ibu lantir depan saja ya dengan pengisahan silahkan bu itu bisa dilapirkan dengan pengisahan ya mereka terus kirim kemarin minta tanda tangan ulang pembalikan ribet lagi yang kemarin sudah dikirim sudah iya nah beta berharap kemarin yang dikirim terus laporan sudah dibuat tahap 1 nah tahap 1 yang di RKS aplikasi ini itu dia harus sama bu ya dia harus sama penata usaha harus sama ya sehingga bapak ibu sekalian kalau beta bilang sekali kalau pada tahap 1 ini bapak ibu tidak membuat laporan dengan penata usaha lewat RKS maka pada saat tahap 2 bapak ibu nanti bisa bikin apa-apa nanti akan jadi manual terus sampai habis ya akan jadi manual kenapa karena pada saat mau buka tahap 1 ya mau buka mau buka buka BKU di di apa nanya di Januari terus buka Februari buka ini jadi masalah kalau bapak ibu tidak tidak menganggarkan dari awal ya jadi beta mohon kesediaan kenapa karena di penata usahaan bapak ibu sekalian beta singgung sedikit ya tentang penata usahaan kalau punya bayangan bapak ibu sekalian beta oji oji ada itu oji oji ada itu di laptop di rumah yang sudah ada penata usaha laptopnya di rumah maaf ya di beta youtube ada ya beta youtube ada kalau penata usahaan itu bapak ibu sekalian beta ingatkan untuk tahap satu itu katun dapat dana dana masuk di katun tanggal 20 Maret ya disesuaikan dengan apa namanya rekening koran nah beta perlu sampai juga begini bapak ibu sekalian ya beta mau tanya jujur beta mau tanya jujur ini pada saat pelaporan pada saat pelaporan itu yang mau dibuat BKU kamu atau not kamu coba Nur ulang ulang kurang dengar beta mau tanya ini katanya saling terbuka gitu ya pada saat pelaporan ya itu yang dibuat duluan BKU atau nota nota pang ya nota nota berarti BKU menginguti nota ya tapi ada banyak sekolah yang BKU bikin dulu dapat tanggal atau bikin nota oke nota ya ada mantap berarti ya bagaimana pas salah karena begini BKU kita bilang begini kita bilang begitu karena begini di penata usahaan kita ketung belanja ATK itu dia minta NPP toko nota toko nota nomor berapa tanggal berapa nomor HP toko kalau tanpa itu maka dia tidak akan menyetujui ya jadi kita bilang sekali untuk tahapan satu pembelanjaan tahapan satu nota utang bulan Januari itu catat sekali di nota utang itu tanggalnya berapa notanya nomor berapa tokonya toko apa nomor HP nya berapa NPWP tokonya diminta ya gitu ya sehingga pada saat Bapak Ibu melaporkan di pendata usahaan itu itu lebih bagus kita tantang Bapak Ibu sekalian untuk pendata usahaan sehingga kita laporkan setelah ini kita laporkan bahwa dilakukan untuk ini karena alasannya secara secara fakta bahwa alasannya bos online tidak bisa lagi ditambahkan untuk input secara manual ya sehingga bos online itu tidak bisa lagi tambah manual ya tadi Pak Uji ada kasih tunjuk tadi bos online itu diperoleh dari RKS yang disetujui dan disetujui disahakan oleh admin tempat dan sudah otomatis langsung masuk kenapa Bapak Ibu demikian karena kalau kerja di penata usahaan kalau konek sama internet langsung dia tersep sendiri jadi kita harapkan demikian terus Bapak Ibu sekalian jangan lupa membackup membackup database ya membackup database database disimpan dulu jadi beta saran begini sebelum kirim database yang belum pengesahan disimpan sesudah kirim database yang sudah kirim simpan ya kemudian sesudah pengesahan database disimpan sebelum dilakukan penata usahaan itu kita pengen jadi bikin folder sehingga pada saat Bapak Ibu melakukan pelaporan mengisi di penata usahaan jika salah isi ya salah isi terus database error buang ambil yang tadi kasih masuk ulang bikin baru yaitu kita harapkan ada beberapa kasus yang kita dapatkan setelah melakukan pelaporan penata usahaan terus salah hapus delete database rusak ya database nya rusak terus buang ambil baru buang ambil baru database terbisa satu lagi pusing akibatnya pasti nyalakan begitu minta tolong siapa siapa yang mau help jadi kita sarankan demikian untuk database nya disimpan ya cara untuk menyimpan database nya itu semua patrung tau ya oke demikian ada pertanyaan ini apa ini mau tanya fungsi pengambilan NPP NPP bu sedangkan pajaknya ketumbaya dari NPP sekolah ya bu gini bu NPP itu diminta untuk ini kan yang namanya RKS ini dia sudah satu pintu sama semua semua bu jadi kalau ketumbaya di toko itu ya ini namanya juga apa namanya sistemnya keamanannya bertambah gitu ya jadi kalau katanya toko itu toko pernah lapor pajak dan pembelanjaan maka toko akan dapat salah makanya diminta NPP toko terkena aturannya ya itu sudah ada dalam dalam peraturan bersama terus kemudian untuk SPPD maupun juga operator kemarin pengalaman beta itu waktu beta berangkat kemarin itu ada masuk salah satu pengenapan di jamah rahman itu sudah ada kutansi pajaknya bahwa nomor seri pajaknya sudah ada kalau kita diberikan tugas tambahan lagi kan sekarang kan harus yang pegawai negeri harus pakai fasilitasi pemerintah anggaran pemerintah harus punya pajak apakah kita bayar pajak itu dalam arti kita sendiri pribadi bayar pajaknya atau nanti nanti di backup oleh penginapan atau hotel yang ketahun tinggal pajak apa bu pajak apa penginapan pajak apa pajak transfer untuk masuk SPPD angkaran SPPD dalam aturan pemda kabupaten Maluku Tengah untuk SPPD silahkan nanti diatakan itu per hari perjalanannya itu maksimal 5 hari maksimal 5 hari perjalanan itu maksimal itu sudah ada dalam aturan pemda kabupaten Maluku Tengah punya silahkan itu ambil terima kasih sudah ada lumsumnya sudah ada penginapannya sudah ada transportasinya dan itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan apa namanya jarak antara kecamatan dan kabupaten itu sudah ada terima kasih ya Bapak Ibu sekalian ada yang kurang jelas yang jelas hari ini Bapak Ibu sekalian mohon kesediaan teman-teman punya RKS yang sudah ada kalau bisa hari ini juga mengkali sabantar kalau pengisahan lewat aplikasi kalau ada yang kurang jelas di kegiatan kegiatan memasukkan kegiatan ya nanti koordinasi dengan Pak Yanto ya atau koordinasi dengan Pak Uji ya Hantu ini punya jam terbang di RKS tahun 2018 sebelum kita kena RKS Hantu sebelum kita sekali Ibu Ita sudah menganutur ada sawat teman-teman disitu sudah coba Ibu Heni kontrol teman-teman yang ada disitu semua ya punya RKS kalau ada kepala sekolah masih bentar tinggal dikumpul masin kepala sekolah ya tinggal apa namanya diketak tahapannya Bapak Nur ya Bu kita juga tantang Bapak Nur nih kalau sebentar Nalahia punya masa habis ini Bapak Nur kasih apa 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 tahu hadiah apakah kalau Nalahia pun masuk sebentar sebentar oh siap bukan tantang hari Senin tapi kita tantang hari sebentar besok cukup ya sudah oke manis ya ganti saja Pak Uci apa manis ambanda saja ada umban yang saya bawa kita tunjukkan RKS yang sudah disahkan sebentar kita baru ganti apa namanya Bapak Ibu sekalian kita tunjukkan akampung ini akampung database ya akampung database di sini Bapak Ibu sekalian jadi Bapak Ibu untuk RKS 204 dan 2.05 ini itu satu laptop itu bisa kerja beberapa sekolah punya RKS tapi disini ada sini ini sekolah punya ini sekolah lain ini sekolah lain ada beberapa sekolah ya tapi ya Bu ya Bu ya Bu ya Bu ya di mana Bu siap 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 Salam Ya Bapak Ibu sekalian Ini ya yang namanya Database ya disini ya Jadi Bta Bta sarankan Bapak Ibu sekalian Database ini disimpan dulu Di backup disimpan Sehingga jika ada kesalahan Bapak Ibu tinggal mengambil dia Nah ini Bta ada buka salah satu sekolah Punya RKS Yang kata bekerja disini Yang bekerja di laptop ini Jadi kalau Bapak Ibu RKS ini database ini Bapak Ibu pindahkan ke laptop yang lain Maka Bapak Ibu harus berhubungan dengan Admin kabupaten Karena dia akan membaca RKS Sudah dibuka di komputer lain Ya dia akan Tidak terbuka Ya itu yang beda Ya apa namanya Beda-beda Beda IP gitu ya Ya jadi Bapak Ibu Kalau punya laptop Punya Nah begitu Pak Uji ya Pernah Uji ya Pernah buat ya Beda mesin komendan Jadi beda-beda mesin itu Ya Dia yang mau ya Iya yang mau Dia yang mau Kalau kemarin-kemarin itu masih bisa Kalau kemarin-kemarin Kato ambil database Pindah ke tempat lain Ke laptop lain Kerja itu masih bisa Bisa Tapi sekarang Kalau sekarang Simpisa Bapak Ibu Laptop itu juga dipakai untuk itu Ya kalau gabung-gabung RKS Di sini-sini saja Ya beda tunjukkan Satu RKS Yang beda sudah Sakan Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan bisa terbuka Supaya bisa lihat Penata usahaan Seperti apa gitu ya Apa itu komendan RKS yang sudah disahkan Ini tadi kita lupa Angka laptop di rumah Oke Bapak Ibu ini ya Ini ya kita tunjukkan Kelihatan ya Sudah perlihatan Belum Baru itu Dapat dia tuh Oke baik Ini penata usahaan ya Penata usahaan sini Diklik sini Terus aktifasi BKU-nya Kalau sudah disahkan Maka Bapak Ibu Di sini akan muncul Dana ini sudah muncul Kalau sudah disahkan ya Lewat RKS Ini akan muncul Bahwa regulernya Nah ini Bapak Ibu sekalian Yang bersangkutan Sudah membuat RKS Januari Sampai dengan Juni Ini tinggal Juli kita buka Langsung kita bikin Laporan Tapi Juli kan Belum selesai Belum habis Angkaran belum Sudah ada Tapi belum belanja Nah Bapak Ibu sekalian Yang mereka tunjukkan Di sini Bahwa di sini Di sini Sudah ada Buku khas umum Pembantu tunai Pembantu bank Pembantu pajak Ya Jika kita buka Buku khas umum Atau melihat Di khas reguler Terus katanya pilih Bulan Bulan Maret Misalnya ya Nah Kita pilih Ini untuk cetak Ini untuk cetak Cetak BKU Nah ini BKU sudah siap BKU sudah ada Sudah tersiap Sudah siap Ini sudah ada Tinggal ditandatangin oleh Kepala Sekolah BKU Lebih enak Daripada BKU di Excel Habis bikin BKU di Excel Bapak Ibu sekalian Nah ini Dia sudah terurai Masing-masing Kalau katong kamar yang bikin BKU di Excel Itu cuma belanja ATK sekian juta Nah Kalau di sini Itu terurai Belanja ATK Mulai dari mulai Amplop Timi Samu-samu Yang katong pasan di RKS Semua akan muncul di sini Ya ini kelebihan Katong punya RKS online Nah Kemudian Bapak Ibu sekalian Di sini sudah ada Yang ATK Ini ada barang habis pakai Barang habis pakai Yang katong belanja di bulan itu Yang diminta oleh inspektorat Itu begini Biasanya inspektorat datang periksa Mana Bapak Ibu punya RKS BHP-nya berapa banyak Habis pakai Yang dibelanjakan berapa banyak Ini Bahan habis pakai Yang dibelanjakan Ya Katong susun perlu lagi Cari-cari Sudah ada ini Sudah Sudah Bapak Ibu sekalian Ya Kemudian Untuk rincian objek belanja Bapak Ibu Terperlu lagi Dikerincikan di objek Objek belanja Sudah ada Langsung dicetak Ya Rincian objek belanja Sudah langsung Tercetak Dan Bapak Ibu tinggal Print out Nah ini dia Kan gampang saja Gampang nih Panuri Paling gampang sekali Ini kan hasil Ini kan hasil akhir Kemudian Hasil akhir Yang Yang Perlu Dari 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 Pengisian RKS Ya Nah ini Jadi bagi Bapak Ibu sekalian Kemudian Sebentar Sebentar Ya Kemudian Sebentar ya Nah ini Bapak Ibu sekalian Belanja modal Belanja modal Belanja modal juga Ada lagi Kalau dia beli modal Nah disini Kalau beli modal Maka dia akan muncul Belanja modalnya Ya Akan kelihatan Belanja modal Nah ini Kalau kan Kalau tak belanja Kan terlalu Ya Terlihatan Ya Kemudian Kalau dia mau laporan Penggunaan Yang di Pada bidang K7 Nah ini Ingat Ya K7 ini Pelaporan secara semester Ini ya Oke Ini sudah ada Wapak Ibu sekalian Tinggal langsung Cetak Dan sudah Terbagi perstandar Dan peranggaran Perkegiatan Ya Ini ya Terbagi perstandar Dan peranggaran Kalau katanya Manual Katanya Kasih pisah ke sana Kasih pisah ke sini Ini Yang ini Dia masuk Di Standar apa Yang ini Maksudnya Standar apa Kalau ini Sudah ada Ya Sudah Sudah lengkap Kemudian Ada SPTMJ Ya Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Dan ini Sudah ada Belanja Barang Berapa banyak Belanja Modal Ini tahap Satu Ya Belanja PGW Berapa banyak Belanja Barang Jasa Berapa banyak Modal Berapa banyak Ini sudah lengkap Bapak Ibu sekalian Tinggal Ada Tinggal sini Bukti-bukti Atas Ini sudah Disimpan pada sekolah Kemudian Tentang Selesai Kepala Tentang Tentang Dia Kas masuk Ini sudah Satu pintu Bapak Ibu sekalian Ya Ini Kalau Kemarin Bikin SPTMJ Termasuk Termasuk Bukti-bukti Manual Itu Juga Akan Repot Cari Belanja Model Berapa banyak Bagus Hitung Dolo Terus Belanja PGW Berapa banyak Hitung Dolo Jalan Cari Dolo Dikat Punya BKU Pusing Ya Walaupun Sudah Jadi RKS Apa Namanya Aplikasi Lewat Excel Tapi Kadang-kadang Excel Juga Apa Namanya Ini Kadang-kadang Kacau Lagi Pada Set Pengisian Kenapa Bikin Kacau Ada Banyak Komputer Excel Yang Minta Koma Dan Bikin Titik Pada Set Titik Titik Manual 6 Juta 6 Titik 0 0 Titik Komputer Terbaca Gitu Itu Kacau Ya Bapak Ibu Sekalian Itu Yang Kita Sampaikan Ada Buku Bku Pembantu Semua Sudah Pajat Sudah Buku Pembantu Bank Juga Pada Buku Tarik Ya Tarik Bulan Maret Itu Pembantu Bank 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 Sudah Ada Dicetak Langsung Dan Terlalu Repot Ya Ini Pembantu Bank Sudah Ada Ya Bu Ini Kan Akan Cuma Diangkat Saja Dari Buku Kekas Umum Diangkat Buku Kekas Pembantu Bang Bang Susah Ini Sebenarnya Kalau Ini Karena Bita Sejalankan Akam Makanya Bita Memang Sejalan Cuman Yang Bita Ganti Itu Saja Untuk Kofi Itu Saja Penuh Iya Kalau Ibu Pakai Ini Pakai RKS Pakai Aplikasi Maka Langsung Tercetak Sama Bu Tanpa Langsung Lagi Bu Yang Jelas Pernyata Usaha Disini Aktifasi Ini Coba Bita Contohi Ini Ini Juli Ini Juli Ini Sudah Aktifasi Buku Kas Um Buka Buku Kas Um Disini Terus Ini Sudah Aktifasi Tinggal SPG Ya Tinggal SPG Kata Permintaan Dananya Di Bulan Dua Kata Bikin Apa Bu Contoh Alat Tulis Kantor Nah Disini Bapak Ibu Sekalian Ini Pembelanjaan Ada Disini Ya Ini Pembelanjaan Nah Ini Nama Tokonya Harus Ada Bu Ya Katong Belanja Disini Nama Tokonya Misalnya Toko Itu Misalnya Itu Ya Sudah Ada Nama Nama NPP Harus Diisi Handphone Harus Diisi Terus Belanjanya Ya Sebentar Kita ulangi Kita ulangi Ini Tanggal Transaksinya Tanggal Belanja Tanggal Bayar Ini 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 Tanggal Sesuaikan Tanggal Berapa Misalnya Katong Belanja Tanggal 15 Ya Kemudian Belanjanya Itu Alat Tulis Kantor Ya Ini Nah Disini Kalau Katong Utang Maka Disini Katong Pasang Nota Utang Bu Jangan Jangan Lupa Disini Katong Pasang Nota Utang Tanggal Nota Tanggal Nota Tanggal Nota Ini Kalau Yang Tadi Tanggal BKU Yang Tadi Tanggal BKU Yang Ini Tanggal Nota Nota Di Toko Tanggal Berapa Kalau Katong Belanja Hari Itu Juga Tapi Kalau Disini Ada Tanggal Tanggal Utang Bisa Bayar Utang Bulan Mei Atau Bulan Demikian Ya Ini Kita Contohkan Tapi Kalau Bapak Ibu Begini Contoh Ini Contoh Kalau Ini Bulan Juli Bulan Juli Ini Buka Di Bulan Juli Ini Tanggal Transaksi Ya Tanggal Transaksi Disini Ya Kemudian Nama Tokonya Toko Apa NPP Nomor Notanya Berapa Nomor Telepon Berapa Atau Nomor HP Ya Ya Nah Bapak Ibu Sekalian Ini Katong Belanja Begini Ya Contoh Ini Contoh Ya Gitu Ya Bisa 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 Nomor HP Nomor HP Atau Bisa Simpas Nomor HP Contoh Ya Bisa Simpas Nomor HP Misalnya Gitu Ya Ini Bisa Bapak Ibu Nomor Telepon Atau Handphone Wajib Itu Aplikasi Minta Gitu Ya Jadi Harus Isi Nomor HP Toko Oke Contoh Demikian Jika beta Klik Oke Gitu Ya Nah Untuk Pembelian Kertas Disini Contoh Katong Rencanakan Dengan Membeli Dua Kertas Kemudian Pada Saat Beli Dua Rim Kertas Itu Di toko Katong Anggarakan Dengan 70.000 Di toko Harganya 60.000 Nah Disini Kita Bisa Ganti Bu Diganti Disini Sesuai dengan Toko Ya Lihat ya Disini 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 Kita Bisa Ganti 60.000 Maka Sini Berubah Nah Ya Ini Juga Berubah Oke Terus Disini Juga Bili Di Speedol Dianggarkan Katong Anggarkan Di RKS 15.000 Pada Saat Di toko Harganya Cuman Disana 10.000 Ya Ini Sesuai Sesuai Harga Toko Bu Ya Maka Disini Akan Berubah Lihatnya Dia Berubah Nah Itu Berubah Ya 400.000 Berubah Nah Berarti Ada Sirpa Ya Nah Disini Juga Belanja Tersampai 12 Katong Baya Cuman Misalnya 6 Di tanggal Ini Gitu Ya 6 Atau Disini Cuman Belanja 2 Aja Ya 2 Akan Dibelanjakan Di Bulan Berikutnya Ya Boleh Silahkan No Problem Ya Jika Baya Klik Oke Disini Maka Disini Sudah Ada Bu Ini Bu Pajaknya Sudah Ada Kalau Ya Disini Ya Karena Belanjanya Di bawah 2 Juta Kalau ATK Belanja Di bawah 2 Juta Bu Dibelanja Di atas 2 Juta Bu Dikenakan Pajak Itu Untuk Belanja ATK Ya Di RKS Langsung Langsung Diketahui Pajaknya Bu Ya Kita Belanja Menggunakan Pajak Oke Ini Kita Tidak Punya Pajak Kita Aktifkan Terus Kita Bikin Oke Perhatikan Disini Bu Ini Sudah Langsung Masuk Langsung Masuk Lebih Enak Ya Ini Lebih Enak Daripada Kata Bikin Manual Di Excel Ya Ini Lebih 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 Gampang Lebih Mudah Ya Nah Untuk Membuat Penata Usahaan Bapak Ibu Kalau Belum Paham Bapak Ibu Nonton Di Lastech Channel Saja Ada Disitu Ibu Kita Bagaimana Kita Tempah Nur Buku Kekas Umum Ini Pakai Dumpu Nama Lagi Siapa Bu Siapa Nama Honor 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 PNF Ibu Kasumum Sini Sesuaikan Dengan RKS Yang Dibuat Di RKS Penganggaran Tadi Bu Rencan Anggaran Kalau Namanya Tidak Ada Ini Kan Ada Namanya Ini Dari RKS Bu Ya Kenapa Karena Di RKS Itu Sudah Ada Anggaran Apa Namanya Guru Yang Masuk Pada Pudi Otomatis Sudah Ada Namanya Disitu Kan Gitu Ya Yang Karmos Sudah Pudi Maka Itu Bapak Ibu Konfirmasi Lewat Tembelajaran Aman Nyaman Dan Menyenangkan Itu Masuk Bisa Dikit Namanya Pak 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 Din Ya Bu Bta Mau Tanya Dulu Pak Tadi Pak Bilang Kalau ATK Itu Dari Atas 2 Juta Itu Kena pajak, tapi beta selama ini ATK di atas 1 juta tuh beta, bikin pajak Pak, itu salah kah? Gini Bu, untuk RKS yang sekarang jika ketua mengisi data pembelanjaan ATK, kalau cuman di bawah 1 juta, maka dia tidak mungkin tidak muncul iya, saya kena pajak ini sehingga ada yang 2 juta belanjanya sorry, sebentar, kalau ada beta yang 2 juta, saya nggak ada sini ini orang yang sekolah ini ini kan cuman sepangas ini sehingga ada ini bu, coba lihat ini ya iya pak beta beli buku, macam kertas sebentar ya, beta coba contohkan satu ya mudah-mudahan ada disini belanjanya yang ada pajak yang kertas pajak itu tapi kalau misalnya kertas itu bukan namanya pajak ini bu oh ini sehingga ada pajak lagi ini 100.000 ribu kalau ini sehingga ada pajak bu kalau ini sehingga ada pajak bu lihat ya ini contoh ya, contoh saya contoh nah ini bu kalau dia sini di atas 1 juta itu karena pajak pajaknya sudah ada disini langsung bu langsung terpajak pajaknya iya, iya, iya kalau ibu isi disitu belanjanya 2 juta otomatis langsung terisi jawab pajaknya langsung terbaca dan kalau pajak terbaca maka disini akan muncul pajaknya iya ini yang bersangkutan barang sekolah ini barang sekolah kaji jadi bayar pajak terlubahnya kita ada yang bari pajak ini tidak ada yang bari pajak ini oh ini akumulasi tidak ada jadi bapak ibu sekalian itu yang kita ingin sampaikan kemudian bapak ibu sekalian untuk belanja buku buku itu nanti bapak ibu bikin di SPG non-tunai karena belanja buku terus bayarnya bayar rekening transfer dong iya transfer pak kalau transfer berarti disini ya jangan disini ya kalau transfer disini kalau transfer disini disini ya ini bilang saldo kurang ya bos sudah di input oke belanja buku ada banyak itu jadi saldo kurang oke begitu ya papu ya iya pak iya oke ada yang kurang-kurang jelas anak-anak kali ada mau tambah-tambah lagi apuji silahkan kalau untuk Pak Nur ya bu yang sekali betapun tadi yang ibu itu kalau yang satu barang yang dia punya harganya itu yang bisa dapat NPWP tapi kalau cuma misalnya kertas barang 10 itu belum bisa dikatakan masuk dengan pajak itu betapunnya itu bapak tadi yang beli ETK ATK itu mungkin untuk beli satu barang itu dia pengharga dua barang misalnya dua juta itu bisa dapat NPWP atau satu juta sebisa dapat NPWP tapi kalau perlu terjadi misalnya kertas bisa 10 itu boleh bisa termasuk dalam NPWP begini bu begini bu begini bu maksud beta begini membelanja yang sudah diangkatkan di RTS 2 juta satu barang satu barang satu barang harganya 2 juta itu pakai pajak itu pakai pajak iya itu apa aja bu ada pajaknya apa nih Jua ini tadi ada bilang begitu tadi untuk beli apa yang akan ibu punya ada bisa share kalau ada katun lihat bisa share katun lihat sama-sama iya barang jauh nih aku enggak lagi aja bapak tadi aku on pesawat ke ibu siap pesawat tadi yang disitu yang sudah ada RTS bisa share katun bisa lihat yang disitu saudara sudah ada bisa katun bisa share katun lihat share apa pak share RTS yang sudah dibuat ah dong bilang jadikan hutang bareng kepala sekolah baru datang maksudnya di share dulu katun lihat ada yang ada yang inilah katun ditambahkan apa yang kurang gitu kan izin pak banyak kelemahan sih dah dulu berkotong sampai enggak pak ada problem siapa yang ini ada kurang-kurang lain pak cuma kita mau tanya satu kita kan mengandakan laporan sampul laporan pendidikan beta yang gandakan beta yang bayar pajak atau sekolahnya yang bayar pajak maksudnya yang gandakan siapa ibu beta yang beta yang penjual beta yang penjual laporan sampul laporan pendidikan itu kan ada di apa namanya di kalau ibu punya badan usaha berarti ibu harus bayar pajak ibu siap kalau ibu punya badan usaha berarti ibu sekolah yang berpajak yang jelas begini ibu yang namanya pembelanjaan pajak contoh kasus itu dimakan minum makan minum itu biar 10 ribu bapak ibu kena pajak nah supaya bapak ibu tidak membayar pajak bapak ibu disitu mencentang dengan tidak menggunakan pajak dengan catatan nota rumah makan itu biasanya kan katong bani makan rumah makan ada di bawah ada pajak ada ada belanja 10 ribu pajaknya 10% tambahin 10% ada kan gitu kan nota itu dilampirkan artinya bapak ibu sudah tidak lagi perlu membayar pajak pajak sudah dibayar oleh toko oleh rumah makan sama dengan penginapan betul sama dengan penginapan sama dengan penginapan begitu lagi tuh ada ppdh kan dengan catatan pada saat dilaporan maka tidak perlu lagi dilampirkan dengan dibuat membayar pajak gitu ya oke demikian teman-teman sekalian oke bapak ada yang ditambahkan ada yang kurang jelas kurang jelas ketung sama-sama konsultasi sama-sama koordinasi mudah-mudahan pencerahan saja ya bu maka dikasih waktu dulu untuk perbaiki segala sesuatunya secara baik supaya bisa ketung online juga secara baik supaya tidak ada lagi kita harus melaporkan tahap 1 tahap 1 sudah pak tapi kan tahap 2 ini kan isi-isi itu barang covid jadi perlu perubahan karena kan ketung kerja baru-baru dari 3 bulan ganti ke tahap cuma ketika tahap muncul betas yang isi barang covid covid kan baru mulai dari April lalu betas ganti nih pak nanti baru perbaiki bagus, no problem, mantap yang bikin dalam minggu depan ini ya mungkin sudah ada yang dilaporkan pak katanya sudah disetujui mau bikin pelaporan, mantap itu yang namanya oke Bapak Nur oke gitu ya Ibu Hen ada yang bertambah Ibu Aceh maaf kalau bete bicara banyak bete lebih suka untuk bete tahu Pak kalau belanja covid ini kan bete sudah bikin ARB-nya untuk belanja buku kalau bete bisa penghapusan buku bisa itu kemarin menurut pak manajer kemarin bete kemarin bete manajer 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 ya silahkan silahkan belanja buku boleh silahkan belanja buku ya belanja covid juga harus ya mau dikurangi harga dari buku atau gimana terserah itu nanti konfirmasi dengan pak manajer iya pak izin karena informasi kalau ini kan baknya kan kecil bisa kasih informasi iya silahkan iya terima kasih informasi yang terdapat kemarin dan manajer itu kalau tahun ini masalah buku boleh boleh ditiadakan ataupun sebagian atau separuh dikurangi namanya emi dikurangi yang penting tadi kebutuhan covid itu terpenuhi iya betul kalau memangnya ada kebutuhan buku yang harus mendesak misalnya kekurangan kelebihan siswa bukunya kurang atau bukunya yang rusak harus dipenuhi silahkan dibeli silahkan dipesan pintu panur halo 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 panur halo iya gitu ya itu loh kemarin kan kebetulan barusan saya pencairan dana itu ditekankan oleh manajer itu bahwa bu dana bukunya ada enggak lalu aku bohong aja bilang gini oh iya pak ada ada-ada tapi berapa bu jumlanya dia bilang begini jumlanya belum belum anu belum di aku belum tahu itu itu berapa jumlanya kalau begitu bu kalau begitu bu disimpannya harus ada dana buku kata menurut pamanajer itu memang komplit kalau komplit kan udah tahu kan sifat dia begitu itu bagaimana itu pak sesuai dengan juknis lah pokoknya sesuai dengan juknis karena ada penambahan sekarang harus ada harus belanja covid maka disesuaikan dengan pembelanjaan di sekolah gitu oh iya iya kita kan bukunya udah-udah udah komplit udah sesuai dengan jumlah siswa iya kan tapi ada tapi semua semua bagus bu iya iya kan barusan tahun kemarin oh iya setelah apa kalau bagus kalau terbagus nanti beli baru iya tambah suruh sapi yang di pinggir sekolah itu pegang satu sapi yang dong ikat apa-apa harus komitmen untuk semua ya terima kasih sama Amy balimu ke kamari dulu oke berikir bapak ibu sekalian silahkan bebas bincang bebas yang mau nambah silahkan nambah yang mau kurang silahkan kurang terus yang mau keluar silahkan keluar ya kita silahkan room buat ibu ini dan ibu ini terus ada pak uji yang mau berbagi silahkan pak uji silahkan pak uji siap bapak ibu roomnya dikembalikan ke ibu Heni moderator silahkan ya terima kasih ibu Heni pak uji mungkin ada hal disampaikan terkadang apa yang telah disampaikan oleh pak nur mungkin ada yang mau dilengkapi atau ada perubahan perubahan lagi tentang krabinya silahkan pak uji silahkan ya ibu Heni silahkan pak terima kasih ibu Heni waktu dan kesempatan itu pun mayoritas mama-mama semua yang ada disini salam kenal mama-mama yang belum kenal saya suka salamnya salam paling ya jadi mungkin terkait hal teknis tadi sudah cukup jelas jelas tadi untuk penggunaan aplikasi RKS yang sebenarnya sudah di sudah di launching dari 2018 baru di malam baru digunakan mungkin di daerah karena karena nanti dia beku tabrak dengan ketung punya regulasi di daerah terutama manajer bos itu biasa tapi yang mungkin yang betul perlu tambahkan teknis-teknis itu semua ada di yang namanya juknis dan juklak jadi pengantar untuk operator ataupun bapak ibu kepala sekolah terkait hal teknis semua yang ada di aplikasi itu tertulis jelas di juknis dan juklak baik itu juknis dana bos terkait dengan penggunaan atau penganggaran atau perencanaan RKS itu semua sudah tersedia di juknis perlindungan nomor 8 2020 ataupun di juklak penggunaan aplikasi RKS jadi ini yang menjadi modal utama sebelum action sebenarnya kalau ketung langsung action tanpa membaca regulasi ini juga satu hal yang keliru jadi harusnya regulasinya didasari dulu dipelajari dulu baru bisa action baru baru boleh action sehingga pada saat action itu tentu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi itu itu mungkin yang kita tambahkan saja ini sering kita sampaikan ke teman-teman operator kalau ketung bicara teknis ini nanti banyak yang mendahulukan bertanya daripada membaca tapi kalau mendahulukan membaca baru bertanya nanti insya Allah mis mis action kurang meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan baik itu dapodik baik itu rks baik itu pmp dan lain-lain yang operator setiap tahun berjibaku dengan akan kira-kira begitu dan betapun mama-mama semua betapun bapak juga yang ada mungkin sementara itu mahen baik terima kasih mahen makasih adek lagi siap mahen kita tambahkan sedikit terkat dengan yang tadi kakak sudah sampaikan ini masuk lagi dengan data pmp dengan dia punya pasang anggarannya pmp terus apakah untuk pelaporan penggunaan dana bos itu anak pekerjaan operator untuk beban siswa persiswanya berapa itu dipasang anggaran mohon izin kalau persiswa saya ada mahen jadi untuk di permendikbud atau regulasi atau juknis bos yang 2016 kesini itu memang saya dicantumkan tapi disampaikan disitu bahwa ada biaya untuk operator aplikasi nah ini dikembalikan ke sekolah teknisnya seperti apa bisa dengan perbulan atau dengan perkegiatan ini memang kembali ke sekolah kalau misalnya perbulan berarti konsekuensinya yang bersangkutan adalah tenaga tetap di sekolah maksudnya tenaga yang dipakai aktif di sekolah kalau misalnya dipakai perkegiatan berarti dia pakai opsi yang menggunakan tenaga outsource atau perkegiatan baru dibayar begitu untuk besaran nilai itu dikembalikan ke sekolah tidak diatur dalam juknis terima kasih 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 bagaimana Ibu tenaga kependidikan tenaga kependidikan masuk kemana Ibu Pak Nur ada bilang tadi itu berhonorer kan masuk iya tapi yang tenaga kependidikan kecuali masuk tidak ada persoalan kak Omoji ada persoalan Ibu iya oke begitu ada persoalan Ibu iya Omoji Ijin satu yang ada di sekolah kami ada guru bahasa Inggris tapi dia tidak masuk pada data dapodik kenyataannya kami buat laporan kami masuk pada topopsi sebagai pengelola perpustakaan yang jadi Ibu Merang karena biaya yang dia dapati itu awalnya kan 750 ribu itu dia sinkron atau tidak izin kakak adik untuk tenaga purposenya mahen iya boleh mahen karena memang itu merupakan salah satu perseratan akreditasi juga mahen untuk tenaga perpustakaan standarnya berapa ya kalau standarnya saya ditentukan mahen itu dikembalikan saja ke sekolah iya Bapak Ibu silahkan ada pertanyaan silahkan boleh yang silahkan kalau ada teman-teman operator yang baru merapat baru bergabung silahkan sambil menunggu rilis aplikasi dapodik yang baru mungkin kita catatan tambahan catatan tambahan untuk ke beda pemaham kepala sekolah ini mungkin harus dibekali ketompong teman-teman operator ini harus dibekali dengan laptop yang standarnya kira-kira begitu kalau di kalau di juknis bos itu minimal core i3 minimal core i3 harga maksimal di satuan 10 juta per satu tahun kalau misalnya laptopnya masih dibawa core i3 nanti minta tolong dianggarkan untuk diperbaharui sehingga operator kerja itu bisa sedikit lebih maksimal gitu karena aplikasi baru tentu dia menuntut spesifikasi laptop yang lebih tinggi itu tuntutan dan sudah di kalau jika 4 RAM minimalnya minimal RAM 4GB untuk core i3 iya betul jadi kalau core i3 itu kan core i3 ada yang 2GB ada yang 4GB kalau mama dong mau sanggupi untuk core i5 core i5 itu lebih bagus itu lebih ringan kalau 11 juta lebih kalau core i5 itu 9 juta di Ambon ada yang 8 juta setengah juga ada itu dimana di Ambon di maksudnya ini bukan promosi sih tapi ini yang beda tau ada di belakang soya di depan kantor DPRD di sini 11 juta di sini mas sohi ma iya oh di sana ada 8 juta setengah tergantung merek tapi yang pasti core i5 dia pakai hard disk 1TB dia pakai RAM 4GB itu mungkin 10 tahun baru-baru beli laptop baru untuk operator maksudnya untuk penggunaan aplikasi ini standarisasi sebenarnya jadi kalau aplikasi dirilis di launching di dalam aplikasi itu waktu sudah launchingkan pasti ada dia punya juklaknya panduannya panduan nah di dalam panduan itu sudah pasti ada spesifikasi teknis untuk laptop yang digunakan atau komputer yang digunakan itu sudah ada sebenarnya jadi meskipun meskipun katong ada laptop tapi spesifikasinya yang memenuhi persyaratan sebenarnya itu mengganggu kinerja mengganggu kinerja laptop mengganggu pekerjaan operator yang paling penting itu untuk sekarang itu untuk sarana-prasarana itu yang paling penting terima kasih ya sebentar ada mau masuk dulu ya ibu silahkan supaya ketukung keseragaman iya ibu untuk perjalanan dinas biasanya kita buat di laporan itu tidak tidak sama sehingga pada saat pemeriksaan dari manajer itu begini 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 apalagi kemarin yang saya dengan kepala sekolah SD2 itu pergi kami dua hari jadi kami sudah sepakat jadi untuk dua hari itu perjalanan dinasnya berapa sehingga pada saat kita buat lap itu kita tidak inilah itu saja terima kasih minta petunjuk mungkin minta petunjuk oh iya makasih ibu jadi kalau untuk terkait dengan nilai persikali perjalanan dalam perjalanan dinas ini mungkin lebih lebih ke apa yang disampaikan oleh pak manajer kalau ketung di lehi itu ada ada batas ada kos di 800 850 maksimal dari 700 sampai 800 itu kos disampaikan oleh pak manajer bos kalau di salah hutu mungkin sama juga seng beda beda ya yang kalau 700 800 itu berapa hari itu tiga hari maksimal tiga hari maksudnya bisa satu hari bisa dua hari bisa tiga hari 800 maksimal tiga hari maksudnya maksimal tiga hari maksimal di 850 ribu tapi itu yang kemarin sih maksudnya yang sebelum covid yang sebelum covid 2019 kemarin yang untuk 2020 ini rata-rata memang belum ada pembaharuan jadi masih menyesuaikan dengan keadaan mungkin lebih pas kalau mama dong koordinasi dengan pak manager nanti antua yang yang periksa lagi antua yang periksa lagi jadi pasti akan sedikit wear wear iya 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 bapak ibu sudah mau banyak silahkan berbagi pengalaman pengalaman ini pengalaman penting bukan pengalaman yang abal-abal pengalaman yang harus setiap hari kita ber berciribaku dengan akan ini siap siap mama ibu masih masih ada lagi sengada puheni ya tanya-tanya mau sapa-sapa mau apa begitu ada yang mau tanya ansiankah selamat menikmati abang oji mengkali itu bisa tanya saja boleh ibu silahkan ibu operator punya insentif ya iya ibu ya ibu makasih 750 untuk tahun 2020 net 750 iya ibu atasi naik tampar satu juta bisa kasih bisa ibu selama anggaranya memungkinkan oke yang lainnya yang dikorbankan begitu yang utama iya iya ibu oji ibu oji ibu oji maaf juga maaf oji maaf juga maka lebih bisa tambah sedikit lain ini mengenai ketom punya uantesis uantesis tuh biasa ketom bayar di kecamatan ada ketom bayar nanti di fotokopi masih tidak ketom selalu yang bertentangan ya kan ketom punya masalah keuangan tuh disitu jadi mengkali ketom punya kebijakan masukan di fotokopi dengan apa ini di kantor karena di kantor tuh istilahnya bilang kita yang susun bahan terus kita bahas kita 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 store lagi ke situ sehingga pada saat kita masukkan laporan itu biasa menerima ini uang ini bagaimana bagaimana sehingga mengkali ada solusi yang bagaimana atau yang ini supaya kita samakan persepsi begitu karena kita store juga di kantor kita store juga di fotokopi angka ingai kendalanya begitu sehingga disediakan nota begitu di kantor agen kenal aja iya maibu ibu ibu siapa ya ibu 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 ini pengalaman kecamatan kota untuk tahun 2 tahun terakhir ini itu sekolah yang menyusun soal sekolah yang gandakan dan sebagainya tapi di tahun-tahun kemarin ini pengalaman cerita pengalaman bu ya iya iya ibu kemarin itu 3-4 tahun kemarin itu sekolah takagai menyusun atau tim yang menyusun terus itu uptd gandakan dan uang kita bayar ke uptd itu persiswa tapi di laporannya laporannya itu uptd tidak tahu kita saja yang buat bagaimana caranya sampai uang itu tidak keluar ke uptd di laporannya seperti itu karena kedapatan waktu pemeriksaan dari dari daerah itu dilarang tidak ada boleh tidak boleh ada tanda tangan ruangan dari dan sebagainya dan sebagainya itu menyangkut dengan gandakan apa tes semester ujian semester begitu ibu ya itu pengalaman ketong kecamatan kota di 3 tahun terakhir 3 tahun belakangan tapi kalau 2 tahun terakhir ini kita yang susun sendiri sekolah yang susun sendiri sekolah yang gandakan sendiri yang pengetikan semua sekolah yang melakukan sendiri jadi tidak ada keluar keluar untuk nanya keluar keluar lagi tapi kalau tahun-tahun kemarin seperti itu yang ibu bilang yang menyusun kita yang menyusun kita juga yang bayar kesana tapi yang kita bayar kesana itu itu sudah termasuk uang kotokopi kita hanya terima bersih sesuai jumlah siswa itu kali itu mungkin ibu supaya bagaimana caranya jangan lagi ada kedapatan MPT atau korwil yang tanda tangan kwitansi di Salahut itu begitu ibu jadi ini kendala untuk 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 katong semua di Salahut disini jadi untuk ibu ibu katong ini sudah untuk ke Januari Februari Maret April itu kita sudah store itu di WTD banyak lagi uang fotokopi nah kita store lagi abis itu kita bayar lagi nah ini sehingga bangkali kita sama ratakan sehingga ke depan untuk HP dua lagi ini 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 mungkin mungkin kita masing-masing kecamatan yang sama jadi itu makanya ketimbul kecemburuan antara kita kepala sekolah di laporan misalnya kok kita ke kecamatan kota di wanti-wanti sementara kecamatan lain bisa itu kemudian kalau di kecamatan kota memang kita kepala sekolah kompa untuk tetap sekolah yang menyusun atau KKG yang menyusun kalau memangnya itu dalam ruang yang sekolah itu tidak bisa menyusun sendiri dia harus tentu tim di KKG berarti kita harus tentu tapi jangan ketatakan tidak ada setoran ke UPT nah dari situ korun korun laku kecamatan lain bisa kumpul kecamatan kota semsebumpul ini timbul kecemburuan timbul rasa kecurigaan diantara satu dengan yang lain tapi yang penting sekolah-sekolah semangat dan beratakan juknis berpatokan kepada juknis saja aman toh kalau kita store ke UPTD terus kita bayar lagi ke toko kalau habis Oh kalau pengalaman baik bahagian weni mungkin akan kalian lebih mendalam sih mungkin nggak kata tentang porsi berbeda-beda untuk opsi seperti ini jadi kalau saran saja sih kalau di beta kalau saran mungkin ini perlu dibahas internal di mama ibu kecamatan artinya waktu rapat dengan berlindung arah dengan berlindung mungkin keluhan-keluhan itu bisa disampaikan sehingga bisa dicari solusi bersama gitu ya betul sama mungkin kerjasama dengan satu toko disiapkan nota satu untuk segala biaya yang dikeluarkan begitu atau mungkin seperti yang lain ya begitu jadi disampaikan secara internal saja maaf Audi adek boleh izin ini boleh Ibu silakan Ibu silakan Terima kasih kesempatannya ini izin share saja kalau pengalaman kita di Kecamatan Amahai itu yang bukan apa tapi di dalamnya kan ada meneger itu pengalaman dari tahun ke tahun kita itu biasanya ke UPT tapi untuk pelaporannya itu kita sudah di di diatur untuk nanti notanya kita ke Toko Alba jadi disana itu biaya di jalannya itu biaya pengadaan biaya kopi itu semua sudah dibagi sehingga kita di Kecamatan Amahai itu sudah sudah dia searah jadi jumlah perjumlah siswa perjumlah siswa masing-masing siswa ya betul jadi secara masing-masing sekolah itu beda tapi dia punya mekanisminya seperti ya mungkin itu salah satu solusi maka itu dia sudah iya dia punya masing-masing masing-masing dia punya posnya itu sudah ada saya udah aku lebih memiliki contoh begitu ya tapi notanya itu sudah di ini itu diatur begitu jadi notanya di topong tempatan cadangan itu någonting ya mungkin gitu kalau kita Iya terima kasih Baik ada tambahan lagi Iya bangun sih sama siang Oji ada yang siapa? Iya ibu Selamat siang beta dari SD Negeri 5Y Iya ibu silakan Ini kan operator dan ini beta tanyakan ini menyangkut operator Iya silakan ibu Tadi kalau beta yang salah dengar itu ada ibu moderator tadi Ibu Heni menyinggung tentang dia punya pembayaran PMP dan sebagainya Yang beta mau tanyakan disini Supaya tidak ada kecemburuan Artinya begini ketika operator mengerjakan PMP Kalau dia bukan tenaga outsourcing Artinya dia tenaga tetap di sekolah Dia dibayar oleh sekolah Apakah ketika dia mengerjakan PMP harus dipatok persiswa berapa Ini artinya supaya ada keseragaman Supaya tidak ada kecemburuan di antara operator Kan begini Artinya lain bisa tanya lain Hi usi dapat berapa waktu kerja PMP Hi bita tuh dapat bayar satu siswa begini Satu siswa begini Ini real Ini kenyataan Sementara dia bukan tenaga outsourcing Kalau dia tenaga outsourcing Berarti Katung bayar dia ketika dia sudah punya pekerjaan Tapi ini kan dia sudah merupakan tenaga Kependidikan tetap di sekolah Itu bagaimana Bang Oji Itu mohon petunjuknya Biar semua ada keseragaman Dan tidak Terima kasih telah menonton!